Intro Sepekan di Kepung Banjir, warga Trimulyo, Kecamatan Genuk membutuhkan obat-obatan. Banyak pengungsi yang mulai terkena penyakit. Banjir yang melanda Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga sekarang tanggal 14 Februari 2021 belum surut. Bahkan warga masih ada yang mengungsi di masjid dikarenakan air masih mengenangi rumahnya. Total masih ada sekitar 60-an orang mengungsi di masjid Jami Betul Manan. Sebelumnya ada sekitar 150 orang yang mengungsi di masjid ini. Menurut scenario, Ketua RW2 Kelurahan Trimulyo, kebutuhan logistik sudah cukup teratasi. Akan tetapi, kini yang dibutuhkan pengungsi obat-obatan gratis. Mengingat pengungsi banyak yang mengeluhkan sakit, seperti batuk, pilek, serta sakit kulit. Sempat ada relawan yang memberikan bantuan berupa obat, namun jumlahnya kurang. Szenario berharap pemerintah segera mendirikan posko kesehatan di wilayahnya, dikarenakan pengungsi banyak yang mengeluhkan sakit, serta banjir segera surut agar aktivitas bisa kembali normal. Bagaimana cara mengungsi, Pak? Untuk di masjid Betul Manan ini sekitar 60-an. Bagaimana, Pak? Logistik, Alhamdulillah, sudah tercover, Mas. Alhamdulillah untuk nasi bungkus, beras, indomie, gula. Yang kurang mungkin ya itu kayak kebat-kebatan salp kulit itu. Itu mungkin yang memang dibutuhkan sekarang ya. Paska banjir ini mungkin kan yang banyak membutuhkan itu. Kebat-kebatannya, Pak? Iya, kebat-kebatan. Banyak warga, Pak, yang keluhan gatal-gatal? Banyak, banyak. Kemarin sudah dari teman-teman sudah saya koling-koling, sudah ngasihkan, tapi kurang. Oh, kan. Gitu, ya. Harapannya, Pak? Gimana? Harapannya? Harapannya ya itu semoga saja ada agni atau donatur yang mendonasikan obat-obatan. Salp itu? Nah, khususnya salp kulit itu banyak yang mengeluhkan. Dan mungkin untuk kesehatan, pusko kesehatan, ada dua orang balita, muta-muta. Kita evakuasi, ternyata di situ tidak ngatasi, dibawa ke rumah sakit atau ke klinik setempat. Kasihannya kan kalau di klinik kan bayar sendiri, Pak. Kalau ada kan kita sudah kesusahan, mungkin kan untuk warga itu supaya nggak membayar sendiri kan, kalau ada pusko di situ kan, Pak. Tetap ada pusko kesehatan. Sejak minggu jam 10 pagi. Ketinggalan air saat itu berapa, Bu? Rambuti saya nganu. Kelab ya? Terendam ya? Terendam. Saya sini jalan, rambuti saya nggak kelihatan. Sampai saat ini belum bisa pulang ke rumah, Bu? Belum. Tadi saya lihat rumah saya masih sak dodo. Gada orang diwajan. Iya, itu RT4, RW2, Bisukirah. Berarti belum tahu mau pulang kemana, Bu? Ya belum tahu. Masih ambilnya saja kelep, Pak. Sebarang-barang hancur semua. STP, bolkas, silang semua. Kompor gas, kelep semua. Itu harapannya gimana, Bu? Harapannya ya kalau sudah asap pulang. Tapi ini masih segini, Pak. Satu badan. Berarti seluruh isi rumah habis semua, Bu? Habis semua, hancur semua. Kalau di tempat pengusian gimana, Bu? Nyaman nggak pikiran, Bu? Iya, nyaman. Soalnya bisa tidur di sini. Kadang-kadang ini yang kencang ya nggak apa-apa. Sementara bisa tidur. Ya, betul. Di sini sendiri ada apa? Bagaimana? Sama anaknya saya. Sama anaknya. Sama anaknya saya. Sama anaknya saya. Sama anaknya saya.